Inilah yang disebut lelah kulillah. Inilah yang disebut capek-capeknya kita, lelahnya kita untuk Allah. Yang mengganggu kita itu teman-teman, itu sebelum kita melakukan, ketika melakukan, dan sesudah melakukan. Waktu sebelum ini sudah bismillah lillahi ta'ala. Ketika melakukan pun bismillah lillahi ta'ala. Sudah clear. Eh setelah selesai, lalu kita bilang, tak adakah yang nyumbang seratus ribu di sini ini? Duit aku seorang yang di situ rupanya. Masin orang-orang di masjid ini. Haa habis. Hangus langsung. Padahal tadi satu, sebelum? Aman. Ketika? Aman. Eh ancurnya di? Sesudah. Matuwaswisubihi nafsu. Sebelum. Ketika. Dan sesudah. Maka wajar dong, kalau hadis pertama yang diajarkan oleh Rasulullah, hadisun ahad, dan itu langsung disampaikan kepada Umar bin Khattab, innamal a'amalu bin niyat. Cuma orang cuma bahas sampai situ. Lupa lanjutannya. Antun baca lanjutannya dong. Wa innama likullim ri'in manawa. Sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka pasang niat ya Allah, saya ngajar nih ya Allah untuk dapatkan ridhomu. Ketika ngajar hati, bilang lagi ya Allah, saya sedang ngajar sekarang nih ya Allah untuk mendapatkan ridhomu ya Allah. Sesudah ngajar, sesudah ini, Rabbana taqobbal minna, tolong terima amal soleh kami ya Allah. Innaka antas sami'ul alim. Tolong terima ya Allah. Tidak banyak hari ini materinya saya nyampaikan ini. Sebelum, ketika, dan sesudah. Sebelum, itu teman-teman, menunjukkan bahwasannya. Ya kan? Kita nih, waspada gitu. Jangan sampai salah. Aku, kesini ini mau apa? Untuk siapa? Mau ngapain? Nah kan saya udah sering bilang, ciri-ciri orang kalau berbuat karena Allah, dia tidak mudah kecewa. Ciri-ciri orang berbuat karena Allah, dia tidak mudah mengeluh. Ciri-ciri orang itu berbuat karena Allah, dia pasti istiqomah jalan terus. Tidak peduli penilaian makhluk kayak apa. Dia tidak ada urusan sama manusia. Manusia itu urusan nomor ke 739. Allah itu jadi yang nomor satu. Maka dia akan tetap netes, akan tetap berbuat baik, akan tetap berlaku sopan, akan berusaha ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Tidak ada urusan sama manusia. Betul-betul tak ada urusan sama manusia. Karena dia sedang jaga juga, ngawal supaya amal sholah ini. sebelum, ketika dan sesudah, lillah. Maka disingkatlah bahasanya itu, lelahku lillah. Lelahku lillah itu panjangan ayatnya adalah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa kata-kata lillah kemarin artinya? Untuk Allah dan milik Allah. Jadi ya Allah, sholat saya ini untuk engkau. Bangun malam saya untuk engkau. Saya meninggalkan maksiat riba dan zina ya Allah untuk engkau dan karena engkau. saya menahan diri saya ya Allah. Jangan sampai mencuri atau ngambil hak orang lain. Ini karena engkau. Saya tidak mau ya Allah bawa balik ke rumah duit haram untuk anak istri saya. Saya akan lakukan ini ya Allah. Mengharap ridhamu. Bukan karena mengharap manusia. Kalau peluang banyak, peluang saya bisa manipulasi laporan. Saya bisa rubah-rubah nota. Bisa. Tapi saya tidak mau lakukan maksiat ini karena saya takut sama engkau ya Allah. Inilah yang disebut lelahku lillah. Inilah yang disebut capek-capeknya kita, lelahnya kita untuk Allah. Apapun dilakukannya karena Allah. Siapa yang paling tahu? Cuma kita sendiri yang paling tahu. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.